Halo, kita ketemu lagi di Live in the Time of Corona, podcast yang akan membahas semua hal tentang pandemi COVID-19 di Indonesia, lebih tepatnya. Bersama saya, Inra Saputra, yang akan menemani Anda di episode kali ini, yang akan membahas tentang siasat hidup berdampingan dengan pandemi. Nggak kerasa ya, udah kurang lebih 6 bulan Indonesia hidup berdampingan dengan pandemi. Dan kali ini, di episode kali ini, kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah fokus atau sudah sangat akrab dengan data dan juga segala hal tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan kalau ngomongin pandemi ini, udah 6 bulan terakhir, udah banyak banget adaptasi yang kita lakuin, mulai dari PSBB, terus PSBB Transisi, terus udah mulai masuk kegiatan new normal, dan sekarang harus PSBB lagi, yang tadinya kerja udah di rumah, udah mulai masuk ke kantor lagi, terus sekarang kerjanya dari rumah lagi. Nah, kita udah ngelakuin ini semua, tapi ternyata ini data masih tinggi, kasus-kasus positif COVID-19 masih tinggi di Indonesia, dan terus-menerus menembus rekor baru. Sebenarnya apa sih yang salah dengan penanganan COVID-19 ini, dan apa sih yang harusnya dilakuin untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Kita bakal ngomongin ini semua bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di aplikasi Zoom. Kita sudah bergabung bersama dengan Mbak Elina Cip tadi, co-founder dari Kawal COVID-19. Selamat siang, Indra. Apa kabar? Kabar baik, Mbak, di Jakarta. Gimana nih, di Singapur? Singapur aman. Aman. Saya dan orangnya sehat. Syukurlah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Mbak, Elina kan tinggal di Singapur. Gimana nih, Mbak, perbandingan antara Singapur dan Indonesia? Kalau dari kacamata Mbak Elina. Ya, kalau memang berbeda sekali ya realitanya di Singapur dengan di Indonesia sekarang. Jadi, waktu itu pernah tuh kasus harian Indonesia dan Singapur itu kurang lebih bersama jumlahnya. Malah Singapur lebih tinggi. Ada beberapa waktu yang seperti itu. Nah, tetapi kurva di Singapur itu sekarang sudah begini. Menurun, ya? Sudah menukik. Sudah menukik, jadi sudah landai. Jadi, sehari itu kita ada beberapa puluh kasus. Tetapi kebanyakan kasusnya itu pun kasus impor. Jadi, karena pemegang visa kerja, mereka baru datang ke Singapur. Kemudian ketika dikarantina, di tes, nah, disitulah mereka ketahuan kalau mereka itu positif. Nah, tetapi toh ketika mereka baru datang ke Singapur, itu semua orang nggak peduli itu warga negara atau pemegang visa kerja atau lainnya. Itu mereka harus karantina. Sehingga kalau kasus-kasus itu pun ketemu, itu ketemu sebelum orangnya itu dilepas untuk boleh jalan-jalan. Jadi, kasusnya itu terisolasi. Di situ aja. Jadi, penularan di masyarakat itu sudah nyaris nggak ada. Ada pun paling satu, dua kasus. Dan itu terlalu deteksi tersularnya di mana. Jadi, rumah sakit itu sekarang sudah aman lah. Jadi, kami sudah berani kayak misalnya general check-up lagi gitu, ke imunisasi rutin. Yang sebelumnya waktu itu kita sempat takut atau apa, sekarang kita sudah mulai normal lagi. Anak saya juga sudah ke sekolah. Tapi ya itu, harus maskeran. Iya. Nah, Mbak Elina kan ini dari kawal COVID-19 nih, Mbak. Kalau boleh tahu sebenarnya kawal COVID-19 ini fokusnya di mana sih, Mbak? Nah, kawal COVID-19 ini fokusnya itu tiga. Jadi, edukasi, verifikasi data, dan juga memberikan informasi. Jadi, mengkurasi informasi yang ada di luar sana, dan kemudian apa yang kita masukkan di sosial media kita, dan kemudian juga di web kita, itu adalah informasi yang sudah terkurasi, sudah di cek sama teman-teman medis, teman-teman peneliti, dan juga secara penulisannya, dan secara akidah-akidah keilmuannya itu sudah kami cek. Karena yang kami inginkan itu ada. Karena informasi di luar itu banyak banget. Tetapi masalahnya adalah banyak informasi yang di luar sana itu, pertama, tidak ada datanya. Atau kedua, misalnya itu klaim-klaim yang belum diriset. Atau, apa namanya, informasinya sepertinya betul. Tapi, ada sebagian betul, ada sebagian dipertanyakan. Nah, kita kan nggak tahu di luar sana itu orang bisa membedakan nggak, mana yang sahih, mana yang nggak. Dan kemudian ada juga yang informasinya itu sahih, gitu ya. Tetapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, jadi akhirnya kita membantu mengkurasikan supaya apa yang ada di kanal-kanal kami itu adalah informasi yang terpercaya, dan ada berhasis datanya atau ada berhasisnya kayak gitu deh. Kalau menurut Mbak Elina nih, dari awal tahun 2020 pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, menurut Mbak Elina, kalau boleh dikasih nilai penanganan COVID di Indonesia, berapa nih nilainya nih, Mbak? Tulis ya untuk ngasih nilai ya, karena Indonesia itu kan negaranya besar ya. Dan setiap daerah itu ada di fase yang sedikit berbeda tentang pandemi ini. Jadi misalnya kalau kayak kita ngomong misalnya NTT gitu. NTT dengan misalnya Jakarta, DKI tentunya aja nggak bisa dibandingkan gitu ya. Negara, kepulauan yang jumlah mobilitas penduduknya jauh lebih rendah daripada DKI. Tapi kita ngeliatnya ini aja, rumus untuk keluhan dari pandemi ini sebenarnya kan sudah ada. Jadi you test, you trace, you treat. Tiga ini aja, dan ini sudah berkali-kali digaungkan baik oleh WHO, dan juga oleh Pak Presiden Jokowi, dan juga oleh banyak pihak lainnya ya. Jadi PES, lacak kontak ruat, dan juga treatment gitu. Nah, kita menilainya dari sisi ini aja gitu. Nah, pertama dari sisi PES gitu ya. PES kita itu masih salah satu yang terlendah di dunia untuk per kapita. Jadi kalau kita bandingkan, jadi di awal-awal itu kan kita bandinginnya tuh sama misalnya kayak Singapura, atau Malaysia, atau Korea Selatan, atau apa gitu. Yang jelas, angka kita itu jauh banget di bawah mereka. Untuk satu kasus positif, mereka nge-test 100 orang lain. Ada yang nge-test 200 orang lain, atau sekian puluh orang lain gitu ya. Sementara di Indonesia itu, testing rate-nya masih, apa namanya, syarat minimum WHO aja itu masih belum terpenuhi. Nah, testing rate kita itu mungkin kalau saya bisa bandingkan dengan negara lain yang kondisinya mirip dengan Indonesia saat ini, ya Filipin. Filipin negara kepulauan, sama-sama tropis, dan kita berada di masa pandemi yang kurang lebih sama ya. Nah, Filipin itu per kapitanya itu mereka bisa nge-test sekitar 2,5 sampai 3 kalinya Indonesia per hari jumlahnya, per kapita ya. Nah, sehingga mereka itu kalau Indonesia itu level testnya di sini, Filipin aja itu udah di sini. Nah, Indonesia itu level testnya itu bisa dibandingkan setara dengan mana? Nah, itu setara dengan negara-negara seperti Bangladesh, Gada, Pakistan, Zimbabwe. Negara-negara yang secara sumber daya, secara pendapatan per kapita, itu jauh di bawah Indonesia. Jadi, ini kita perlu mempertanyakan, apa hold up-nya gitu? Maksudnya, apa botol neck untuk testing ini sehingga angka kita masih segini-segini aja gitu? Karena yang lainnya itu sudah bisa melipat-gandakan. Nggak cuma sedikit-sedikit mengejar ketinggalan ya, tetapi bagaimana melipat-gandakan test ini. Indonesia itu perlu setidaknya 40 ribu test per hari untuk memenuhi standarnya WHO. Dan kemudian ketika di level 40 ribu test per hari ini, kemudian jumlah orang yang di test dan kemudian positif itu masih lebih dari 5 persen, kita perlu lihat di mana lagi itu yang positif itu masih tinggi, dan disitulah kemudian testnya masih digencot lagi gitu. Nah, kita sampai ke syarat minimumnya saja itu belum. Nah, jadi ini perlu jadi, untuk ke depannya ini perlu jadi perhatian khusus dari pemerintah gitu, bahwa test itu harus dilipat-gandakan. Kan kita juga udah nggak bisa bilang dinaikkan sedikit-sedikit lagi gitu. Kita harus ngomongnya lipat-gandakan. Nah, saat ini itu baru 5 provinsi yang sudah memenuhi syarat minimum test WHO, yaitu Sumatera Barat, TKI, TIY, Bali, dan juga Kalimantan Selatan. Baru 5 provinsi dari 34. Nah, dari 5 provinsi ini, kemudian yang secara konsisten memiliki positivity rate di bawah 5 persen, itu hanya sumber. Baru 1 provinsi. Baru banyak banget provinsi di Indonesia, Mbak, ya. Iya, dan DIY itu kurang lebih 5 persen lah. Jadi kita bisa bilang bahwa skala pandemi di sana mulai sebentar lagi tersendali gitu. Tapi ya itu, baru 2 ini aja yang secara testing dan positivity rate memenuhi syarat. Dan ini baru testing ya. Dan kemudian tracing, berikutnya tracing penelusuran kontak erat. Saat ini itu WHO itu punya ketentuan bahwa tenaga untuk menelusuri kontak erat daripada orang-orang yang positif. Kan atau orang positif, kan masih ditelusuri tuh. Siapa aja kontaknya selama 14 hari terakhir gitu. Jadi, serumah dengan siapa, pergi kemana gitu. Nah, seharusnya itu ada 30 tenaga kontak tracing, perusahaan 100 ribu penduduk. Ini kalau kita translate ini ke DKI ya. DKI itu perlu 3 ribu orang untuk melakukan kontak tracing. Nah, kalau ini diserahkan hanya ke Dinas Kesehatan, atau hanya ke Puskesmas, atau ke Rumah Sakit, itu jelas nggak terpegang. Karena mereka juga tanggung jawabnya sendiri juga udah luar biasa berlat, kan, dengan adanya pandemi ini. Jadi, memang Indonesia harus bikin pasukan kontak tracing. Nah, kami lihat ini dari sisi ke Mankes, ya. Itu juga target untuk kontak tracing itu belum ada per provinsi. Kalau target testing itu sudah ada. Tapi target kontak tracing-nya itu belum ada. Nah, ini juga mesti dilipat gandakan juga. Kita nggak, lagi-lagi kita nggak main hanya peningkatan sedikit-sedikit secara berkala gitu. Kita harus ngomongnya pelipat gandaan secara cepat. Karena orang banyak dites, kayak misalnya di DKI gitu ya. Yang dites kan banyak. Yang dites itu sudah 4 kali melebihi standar WHO. Dan itu sering digaungkan juga. Nah, tetapi dites kalau setelah itu kontak tracing-nya di sekitar yang positif itu, kontak tracing-nya itu tidak dilacak. Dan kemudian mereka tidak dites, dan kemudian mereka tidak dikarantina, ya sama juga, kan. Jadi, istilahnya ada satu orang positif terdeteksi. Tapi orang-orang sekitarnya itu yang kemungkinan ada beberapa yang tertular itu masih bisa keluyuran kemana-mana, karena mereka tidak bergejala, ya sama juga bohong gitu. Tetutup pengeluarannya akan tetap terjadi. Jadi, testing dan tracing ini saling berhubungan. Di testing saja itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi testing, dan kemudian telusuri kontak rakyatnya, dan kemudian isolasi mereka yang positif secara efektif. Kalau itu sudah terjadi secara efektif, kemudian dengan berjalannya waktu, setidaknya beberapa minggu gitu ya, kita baru akan bisa melihat hasilnya dalam bentuk penurunan kasus, penurunan positif. Saat ini hanya seperempat kabupaten dan kota Madya di Indonesia yang mensuspekkan puluhan kontak rakyat per kasus positif. Jadi, di kawal COVID itu, kita pasang targetnya adalah 30, karena kita melihat korelasi bahwa ketika suatu daerah atau suatu negara itu melacak dan mengisolasi setidaknya 30 kontak rakyat per kasus positif, itu angka kematiannya itu turun. Turunnya itu drastis. Jadi, kalau kita ingin menekan angka kematian, kita ingin menekan angka penularan, kita ingin mendeteksi kasus-kasus itu dini, supaya nggak banyak dari mereka yang kemudian harus berakhir di rumah sakit, dan kemudian rumah sakitnya penuh, Nah, itu kita harus bekerja di sisi hulunya. Masuk rumah sakit itu kan sudah solusi terakhir. Jadi, kita harus mencegah orang masuk rumah sakit itu dengan cara mendeteksi dini, mencari orang-orang yang kemungkinan tertular, mengetes orang-orang yang secara profesi atau secara kegiatan itu risiko mereka tertular itu tinggi. Nah, itu solusi di tingkat hulunya. Jadi, kalau kita cuma nambah-nambah bed di rumah sakit, tapi hulunya itu nggak dikerjain, pandemi ini masih akan lambat. Akan terus bertambah ya? Iya. Dan kecepatan kita menambah kapasitas di level bawah, di level hilir, jadi menambah kapasitas di rumah sakit itu, tidak akan pernah secepat penularan di atas, di level hulunya. Jadi, tingkat penularannya harus dipekan supaya tidak perlu overwhelm sistem kesehatan kita yang di bawah. Jadi, itu dari sisi testing, pricing, dan kemudian treatment tadi saya udah sebut sedikit ya tentang rumah sakit itu ya. Ada dua hal mengenai treatment ini yang jadi catupan kita, yaitu yang pertama adalah tingkat kematian anak di Indonesia. COVID itu, sudah ada konsensusnya bahwa COVID itu bukan penyakit yang mematikan untuk anak. Nah, di Singapura, di Korea Selatan, ya oke, kita nggak punya datanya dari semua negara ya, tapi di negara-negara yang ada datanya, misalnya Singapura, Korea Selatan, Italia, Cina, gitu ya. Singapura dan Korea Selatan nggak ada anak meninggal. Di China itu ada, ada pun gitu ya, 1-2 orang. Di Italia ada pun 1-2 orang gitu. Jadi, hitungan jari gitu ya. Nah, di Indonesia, itu 1,5% dari anak usia 0-5 tahun yang terkena COVID itu meninggal, 1,5%. Dan kemudian di anak usia sekolah, 6-19 tahun, itu 0,72%. Nah, kalau di rata-rata, kata-rata 1%, gitu ya. Dan kelihatannya 1% ini angka yang rendah, kelihatannya ya. Tetapi kita bayangkan begini, gitu. Kematian anak itu, pertama ketika trendnya adalah penyakit ini tidak mematikan untuk anak. Kita mesti tanya dong, gitu. Kenapa hanya di Indonesia anak-anak ini 1% meninggal? Dan kita masih belum tahu jawabannya, apakah gisi buruk kah? Kita nggak tahu, karena belum direset. Tetapi kenyataannya adalah, ini terjadi. Ini terjadi. Sehingga kami sangat menyayangkan ketika ada SKB, Pak Menteri, yang mengatakan sekolah di zona hijau dan kuning itu boleh dibuka. Nah, testnya aja rendah, tracingnya rendah. Kok mengklaim bahwa pandemi ini zona hijau dan zona kuning? Jadi itu, tingkat kematian anak kita itu tinggi, dan itu masih belum ada jawabannya kenapa. Dan sampai kita ketemu jawabannya, alangkah bijaknya ketika sekolah anak itu tidak dibuka dulu, sampai skala pandemi itu terkendali, dan sampai kita punya jawabannya, apa yang membuat anak-anak dengan COVID-19 ini 1% ini bisa meninggal. Kalau kita tahu jawabannya, kita tahu peningkatan risikonya itu di mana, kita bisa istilahnya punya target, kita punya solusi yang bisa dipargetkan misalnya ke arah itu. Jadi, jaga anak-anak, anak-anak jangan dibawa keluyuran, dan jangan menganggap penyakit ini aman untuk anak-anak. Kenyatanya di Indonesia itu 1% anak meninggal. Kemudian, kematian nakes di Indonesia itu tinggi. Nah, sampai tanggal 2 September kemarin, itu sudah ada 180 orang dokter, nopi gigi, dan perawat yang meninggal karena COVID-19. Nah, 180 dari kematian yang pada waktu itu ya, sekitar 7.600 orang meninggal karena COVID-19 di Indonesia, kelihatannya kan rendah. Tetapi kita melihatnya gini, setiap tenaga kesehatan itu bisa menyelamatkan nyawa puluhan ratusan jenis orang. Jadi, kematian satu nakes itu sangat-sangat disayangkan. Itu kehilangan yang besar untuk Indonesia. Di saat Indonesia itu sangat membutuhkan tenaga mereka. Karena kita memasuki pandemi ini saja, itu sudah dengan kondisi jumlah dokter per kapita kita itu tiga kali di bawah misalnya Italia. Dan kita tahu apa yang terjadi di Itali. Di Itali itu sistem kesehatannya juga sempat kolaps. Dan jumlah bed per kapita mereka, jumlah dokter per kapita mereka itu lebih baik daripada Indonesia. Nah, jadi kita sudah memiliki beberapa ketimpangan ketika pandemi ini terjadi. Dan kemudian 6 bulan setelah pandemi itu nakes masih saja berguguran. Dan ini kita perlu tanda tanya besar. Bolongnya di mana? Bolongnya di mana? Apakah mereka itu terlalu capek? Apakah APD mereka itu tidak terpenuhi? Atau apa gitu? Nah, kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat saja deh ya. Di Amerika Serikat itu, dari jumlah orang yang meninggal karena COVID di Amerika Serikat itu, sekitar setengah persennya itu adalah nakes. Nah, di Indonesia itu jumlahnya itu 2,36 persen. Jadi, tingkat kematian nakes karena COVID di Indonesia itu 4 kali pakai Amerika Serikat. Dan banyak orang sudah berkomentar bahwa Amerika Serikat itu penanganannya sangat buruk gitu. Nah, tetapi dari datanya, angka kematian nakes kita lebih tinggi. Dan ini perlu jadi catatan. Karena nakes harus jadi prioritas untuk diri ini. Karena satu tendaga kesehatan bisa menyelamatkan sepuluhan, ratusan, bahkan ribuan pasien ya, Mbak. Betul, betul. By the way, kalau ngomongin pandemi COVID-19 ini kan sangat bergantung dengan regulasi pemerintah, segala macam. Dan satu lagi nih, Mbak, yaitu adalah vaksin. Di mana dunia dan Indonesia juga lagi berlomba-lomba untuk menemukan dan memproduksi vaksin COVID-19. Nah, menurut Mbak Elina nih, Mbak, apa sih yang bisa kita lakukan untuk survive dari pandemi sambil menunggu vaksin yang sampai sekarang kita belum tahu kapan bisa ketemu, kapan bisa diproduksinya? Nah, kalau dari kami, itu posisi kami itu jelas bahwa tidak ada jalan pintas keluar dari pandemi. Dan kita tidak bisa mendahului ilmu pengetahuan. Jadi uji klinis itu perlu dilakukan dengan berhati-hati. Jadi jangan disuruh cepat-cepat, tapi kemudian hasilnya nanti kita nggak tahu. Nah, vaksin ini karena saya bukan ahli biologi molekuler, tapi sudah ada banyak penyataan dari para ahli bahwa vaksin itu bukan jalan instan mengakhiri pandemi. Ya, kalau misalnya tahun depan sudah ada. Kalau misalnya kita harus menunggu sampai akhir tahun depan, kalau misalnya kita harus menunggu sampai 2022, kemudian solusinya gimana? Kita duduk-duduk nungguin aja vaksin. Dan kemudian vaksin itu katakanlah sudah di uji klinis, lolos uji klinis, dan segala macam, produksinya sendiri, dan kemudian logistiknya, distribusinya ke orang-orang yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Dan kemudian untuk menyuntikkan itu ke 70-80 persen warga Indonesia supaya kita bisa punya yang namanya herd immunity by vaksin itu, itu kan juga semuanya itu perlu waktu. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan vaksin sebagai jalan keluar. Itu bukan jalan instan, dan itu masih lama. Jadi memang mau tidak mau, di level pemerintah itu yang namanya testing, tracing, dan treatment itu tetap harus jadi prioritas. Nah, dari sisi masyarakatnya, yang bisa kami suarakan adalah jaga diri, jaga orang-orang terdekat, dan jaga lingkungan terdekat. Jadi kalau pemerintahnya itu kita minta melakukan 3T dengan masif, kita harus melakukan 3M dengan masif, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker secara benar, dan kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain. Dan juga industri perlu melakukan bagiannya juga yang kami katakan itu buat kebijakan yang mengurangi 3K. yaitu mengurangi kerumunan, mengurangi kontak erat, dan juga mengurangi kamar atau ruang tertutup. Kita harus sama-sama punya solidaritas, saling menjajah, supaya kita bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama. Oke. Berarti antara pemerintah, masyarakat, dan juga industri sebenarnya harus saling menguatkan, saling mendukung programnya masing-masing, ya Mbak, ya? Untuk mengurangi, atau bahkan kalau bisa menghilangkan pandemi dari Indonesia ini. Dan terakhir nih Mbak, karena waktu kita singkat banget, saya pengen tahu tiga siasat utama untuk hidup bersama pandemi ala Mbak Elina. Nah, ini dari perspektif saya yang sebenarnya hidup di Singapura pun sebenarnya sudah relatif normal, dengan beberapa adjustment, dengan beberapa modifikasi. Tetapi ada beberapa hal yang kami lakukan dengan sadar tanpa disuruh oleh orang lain. Yang pertama adalah kami mengurangi kontak erat. Cara sadar. Jadi ini kalau saya boleh kasih lihat di screen, apa namanya, jadi ini saya dan keluarga, saya, suami, dan anak saya. Oke. Jadi kami sudah bisa keluar, kami sudah bisa ketemu dengan orang lain, tapi kami mengambil keputusan kami hanya akan kontak dengan empat keluarga. Jadi dengan empat keluarga, yang istilahnya anak saya main dengan anak mereka, dan saya dan suami kenal dengan mereka. Jadi istilahnya, keluarga satu, kita ngundang keluarga yang ini untuk makan. Kemudian misalnya, kita mau pergi ke pantai, atau apa, kita pergi dengan keluarga yang ini. Sehingga ya, knock on wood, dia nggak kejadian, tapi misalnya, salah satu dari kami kemudian, misalnya tertular, tertapar gitu ya. Setidaknya, kontak erat kami hanya segini. Kontaknya udah kelihatan ya, Mbak ya? Sudah dan sudah kelihatan, karena kami hanya bersosialisasi dengan orang-orang ini. Dan ini beberapa dari orang ini juga satu kantor sama suami saya. Walaupun kita semuanya kerja di rumah, tapi kadang-kadang, eh ngumpul ngopi di mana untuk ketemu, untuk meeting, untuk bahas kerjaan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kita masing-masing bisa lakukan. Memang tidak mudah, dan bagi kami itu juga untuk bisa mencapai ini, kami butuh waktu beberapa bulan untuk, aduh ketemunya sama orangnya ini lagi, ini lagi, ini lagi gitu. Tapi, ya daripada, daripada ya. Karena kita nggak tahu, kita ketika kita tertapan, kita nggak, kita tidak bisa memilih, apa namanya, kita dapat virusnya itu jumlahnya banyak atau sedikit, kalau tinggi atau rendah. kita tidak bisa memilih, kadang-kadang kita punya komorbiditas yang kita aja nggak ngerti. Jadi, misalnya kita mikir, ah sakit, mah, bukan komorbiditas, tapi, siapa tahu gitu ya, saya sih memilih untuk tidak kena. Iya, benar, benar. Jadi, itu yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah, yang jelas itu adalah, kami jadi banyak, kami mencari banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di rumah. jadi, kita cari hobi baru, kita cari, jadi misalnya selama masa pandemi ini, jadi saya dan anak saya, misalnya, kami belajar gambar, belajar melukis, terus apa namanya, ya kita gunakan waktu yang kita banyak di rumah ini untuk belajar sesuatu yang baru yang syukur-syukur berguna ketika nanti kita sudah keluar dari pandemi ini, gitu. Dan kita butuh mengisi waktu ini, karena kalau kita terus-terusan ngecek TV, ngecek metode, ya ini sih, jadi frustrasi sendiri juga, gitu. Pada akhirnya, kita yang bertanggung jawab untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita. Dan itu yang bisa kita lindungi, entah apa keputusan dan kebijakan dari pemerintah. Oke, satu lagi Mbak, yang terakhir. Udah dua aja. Dua ini pun. Paling adalah ya ini, kita berusaha untuk makan yang sehat, jadi kita berusaha untuk tidur cukup, makan bergisi, dimana kita tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan, yang kita ambilnya dari vitamin, gitu. Sama ya ini, tidak lelah mengingatkan orang-orang di sekitar kita bahwa pandemi ini masih panjang, gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dua, tiga bulan lagi ini sudah selesai, gitu. Melihat tren di Indonesia, itu kita, ini maraton. Ini maraton. Jadi jangan berpikir bahwa, ya, jangan berpikir dan berencana bahwa ini cuma dua, tiga bulan ke depan. Saya juga di Indonesia punya usaha kecil-kecilan yang kami juga udah berpikirnya adalah kemungkinan hari ini, tahun depan, ya masih seperti ini. Kemudian bagaimana? Kalau misalnya masih dua tahun lagi, bagaimana? Ya, kalau misalnya lebih pendek dari itu dan misalnya akhir tahun ini sudah kelar, ya syukur, gitu. Tapi kita harus, ya ini, berpikirnya adalah ini nafas kita harus panjang. Oke, Mbak Elina sehat. Selalu Mbak Elina, terima kasih untuk sharing-sharingnya di episode kali ini. Mudah-mudahan Mbak Elina dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Mbak Elina. Sama-sama Mas Indra. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of corona episode kali ini. Untuk ide dan masukan, silakan email ke podcast at kbrprime.id Tulis di bagian subjeknya podcast corona. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok untuk curious man Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di at kbr.id Saya Indra Saputra, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.